Disini kan sudah dijelaskan Dari 90 ribu penonton Itu pendapatan saya Bisa mencapai 17 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini ada Salah satu youtuber pemula Yang request Sama saya minta dibuatkan Mereka penasaran ya Disaat Melihat video-video saya mungkin ada Yang sebagian penontonnya itu Ada di atas 40 ribu viewer Ada yang di atas 90 ribu viewer Ada juga yang di atas 100 ribu viewer Nah mereka itu penasaran Coba buatkan video Berapa sih Untuk pendapatan Dolarnya Disaat video kita itu bisa Mendapatkan penonton Di atas puluhan ribu Nah sedangkan Kalau kita lihat di bagian Analitik mungkin kan itu tidak sama Disini pun saya akan Coba menjelaskan Dan coba membuktikan Seberapa sih pendapatan Di video kita Yang mungkin video itu Bisa mendapatkan Puluhan ribu penonton Contoh saya masuk ke Youtube studio ya Yang lebih mudah Untuk saya jelaskan Disini saya tidak ada Yang disembunyikan Karena disini real Dari video-video saya Yang mendapatkan penonton Ya dibilang Di atas Puluhan ribu ya Nah disini saya masuk Ke IT studio Lalu saya masuk Ke bagian konten Ya Disini saya cek Satu persatu Untuk konten saya Mana sih Yang mendapatkan penonton Ya dibilang Di atas Puluhan ribu ya Nah disini Untuk video ini Untuk cara Mendapatkan 4.000 jam tayang Itu sudah mencapai 27.000 penonton Berapa sih pendapatannya Coba kita buka Untuk video ini Nah kita buka Video ini Lalu kita lihat Analitik videonya Di analitik video Kita langsung masuk Ke pendapatan Di pendapatan Dari 27.000 Itu saya Bisa mencapai 7,12 Dolar ya Jadi disini Untuk pendapatan Dari 27.000 Itu 7,12 Dolar Ini sudah Jelas ya Untuk pendapatannya juga Mungkin ada Kenaikan sedikit Demi sedikit ya Nah ini Karena penontonnya Selalu meningkat Nah Lalu Kita buka lagi Untuk konten Yang berikutnya ya Mungkin yang di atas Puluhan ribu ya Saya coba cari lagi Nah Ini video saya Setting Setting begini Video shot Agar Banyak Yang nonton Nah ini Penontonnya sudah Mencapai 90.000 Viewer ya Saya coba buka Videonya Biar lebih jelas ya Oh ternyata Video yang penontonnya Sekian itu Pendapatannya Sekian Tapi ini tidak termasuk Dengan pendapatan Lainnya ya Nah disini Saya coba buka Untuk bagian Analitik Buka analitik Nah di analitik Langsung masuk ke Pendapatan Di pendapatan ini Dari 90.000 Penonton Ya Disini kan sudah Dijelaskan Dari 90.000 Penonton Itu pendapatan Saya Bisa mencapai 17.50 Dolar Berapa sih Kalau dirupiahkan Seandainya Kalau video kita itu Mungkin Kita pukurata 100.000 Yang ini 90.000 Kalau 100.000 Itu tandanya Kita hitung Itu Bisa mencapai 18 dolar 18 dolar Itu berarti Kalau 140 140 Hampir Mencapai 250.000 Rupiah Kalau yang 100.000 Penonton Nah Ini kan sudah Jelaskan Ini kan penontonnya 90.000 Tapi saya pukurata 90.000 Dan untuk Videonya kan Tentang Video shot Tapi kalau Di saat melihat Kependapatan Itu saya Pendapatannya Dari 90.000 Itu pendapatannya 17.50 Dolar Nah Ini yang 90 Lalu kita cari Lagi nih Video yang Mungkin di atas 100.000 Penasaran Bang Kalau yang di atas 100.000 Ada Ada Insya Allah Ya mungkin Video ini saya coba Buktikan Biar sahabat semua Paham ya Jadi kalau Kita membuat Video itu Mungkin kan Beda-beda Estimasi Pendapatannya Coba saya Buktikan Untuk Video yang Mungkin Membahas Tentang Ini ya Yang penontonnya Itu Kalau gak Salah Sudah Melebihi 140.000 Kalau gak Salah ya Itu saya Pernah melihat Karena saya Terkadang Di setiap Upload Video itu Tidak tahu Oh ternyata Video ini Kok pernah Penontonnya Bertambah terus Itu saya Tidak ngecek Tau-tau penontonnya Sudah segini Nah Ini yang 47.000 Jadi yang 47.000 Saya coba Buka lagi Penasaran Yang 47.000 Untuk pendapatannya Berapa sih Apabila Saya masuk Ke Audien Apa pendapatan Disini Yang 47.000 Itu bisa Mendapatkan 10,12 Dolar Dari 47.000 Penonton Ingat Jadi kita Kita Hitung rata Kalau misalkan Kita mendapatkan 50.000 Penonton Ini bisa mencapai 11 dolar Kalau kita Rupiahkan Menjadi 150.000 Lalu kita cari lagi Video yang diatas Tadi 100.000 Saya akan coba Buktikan lagi Video yang Kalau tidak salah Waktu itu Saya pernah melihat Itu video itu Penontonnya Naik Tapi tiba-tiba Langsung Berhenti Kadang-kadang Video youtube itu Terkadang Penontonnya Kadang naik Terus Tapi tiba-tiba Langsung Berhenti Tapi ya Penambahannya ada Tapi tidak banyak Sedikit Disini saya Coba masuk Ke video yang Ini ya Kalau tidak salah Nah Ini ya Video ini Video ini Hampir mencapai Penontonnya itu 140 144.000 Ya Ini penontonnya 144.000 Saya coba buka Analitik videonya Saya coba buka Pendapatan Nah Disini untuk pendapatan Itu dari 140.000 Pendapatan Dolarnya 30,35,49 Kalau kita Rupiahkan Berarti ini Hampir mencapai Kalau kita Buku rata 1,2,3 Hampir mencapai 470.000 Rupiah Yang dari Penontonnya itu Saya tadi buka Penontonnya Ini 144.000 Ya Yang 144.000 Itu Kalau kita Rupiahkan Bisa mencapai Pendapatannya itu Mencapai Hampir 500.000 Karena disini Kalau saya Kalkulasikan Disini kan 35 Dollar Kalau kita Pukul 30 Dollar Itu 30 14.000 Kali 3 aja Berapa ya 300 420 Nah Hampir mencapai 500.000 Yang dari Penonton Apa 30 Eh 140.000 Jadi disini Buat sahabat-sahabat Youtubeku Terkadang ya Di saat kita Videonya itu Sepi Lalu Videonya itu Tiba-tiba Rame Itu mungkin Bisa jadi Video kita itu Performanya Bagus Dan direkomendasikan Sehingga Penontonnya itu Terus meningkat Terkadang Saya pun Begitu ya Saya tidak mengira Kok video saya Menurut saya jelek Tapi kok Penontonnya Terus meningkat Gak taunya Bisa mencapai Puluhan ribu Contoh seperti video ini Saya tidak menyangka Video ini jujur ya Saya tidak menyangka Kalau bisa menang Penontonnya itu Terus meningkat Karena saya Waktu membuatnya itu Ya mungkin Video itu Kalau menurut saya Video-video Biasa aja Tapi kok Penontonnya terus meningkat Nah ini ya Ini saya sebetulnya Tidak menyangka Kalau video ini Bisa mencapai 90.000 Sedangkan video yang Mungkin video saya Menurut bagus Justru Video itu tidak Naik penontonnya Tapi ini Penontonnya naik Dan dolarnya pun Terus meningkat ya Dari penontonnya Dari dolarnya itu Terus meningkat Karena ini video saya Yang terbaru Yang penontonnya Terus meningkat Nah Jadi disini Saya buktikan ya Untuk pendapatan Yang mungkin Dari penonton Yang 90.000 Kewart Ini pendapatannya Sudah jelas Jadi buat sahabat-sahabat Itu pun Biar lebih jelasnya Teruslah tonton video ini Supaya jangan salah paham Penonton yang mungkin Saya buka Yang di bawah 1000 Biar lebih jelasnya Buat sahabatku Saya coba buka penonton Yang mungkin masih di bawah Atau di bawah 10.000 ya Saya coba buka video Yang masih di bawah 10.000 Nah ini Videonya Yang 1.900 1.900 penonton 1.900 penonton Mendapatkan dolar berapa sih Nah kalau kita buka Yang 1.000 aja Kita cek Masuk ke pendapatan Itu hanya mendapatkan 1.37 dolar Berarti yang dari 2.000 penonton Itu kita rupiahkan Mencapai 17.000 rupiah Ya jadi sudah Jelas ya Semoga bisa Bermanfaat Buat sahabat Youtubeku Dan disini pun Saya bukan menyombongkan diri Tetapi saya Ingin membuktikan Sama sahabat Yang bertanya Sama saya Berapa sih Untuk pendapatan Dolar Yang penontonnya Di atas 10.000 ya Semoga bisa Bermanfaat Jangan lupa dukungannya Buat channel ini Mohon di like Di komen Dan juga di subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa